Ya oke, saya cerita sedikit ya. Sebenarnya mekanisme utamanya sih tidak diketahui pasti ya. Ada yang bilang bekerja di dalam nukleus atau virus. Kalau yang cara kerja dia di parasit, lebih banyak diketahui. Karena kalau di parasit itu dia bekerja menyerah cara. Sedangkan dosisnya cukup kecil aja, itu saraf dari parasit itu. Sebenarnya yang harus diketahui itu adalah Saya selalu berpatokan dengan penjelasan dari Dr. Paul Marik. Paul Marik ini adalah profesor di Amerika dari West Virginia. Tapi di YouTube tinggal cari Dr. Marik Covid-19. Pasti keluar YouTube-nya sudah ditonton oleh setengah juta penonton. Jadi sebelumnya tidak ada yang menyusun A, B, C, D dari perjalanan penyakit Covid ini. Jadinya saya jadi agak kayak jadi dokter spesialis penyakit dalam atau paru juga nih. Enggak sih, saya cuma ceritain apa yang saya tahu aja. Jadi kalau kita kena infeksi Covid, dalam lima hari pertama itu masa inkubasi. Kita nggak merasa apa-apa. Tapi saat itu, sampai hari kelima kita mulai merasa ada perjalanan. Nah itu, saat itu virusnya berkembang biak di dalam tubuh. Setelah itu dari hari, setelah itu hari kelima sampai hari ke-11. Ini saya ada contekan. Itu terjadi terus. Replikasi virusnya terjadi. Artinya virus itu berkembang biak. Seenaknya dia di dalam badan. Nah, setelah hari ke-11. Ini virusnya diobati atau tidak diobati? Mati semua. Mati semua seperti kita flu. Jadi self-limiting ya. Tapi virusnya mati semua bukan berarti tubuh kita lebih aman. Justru tidak aman. Karena saat itu terjadi imunologis tubuh yang jadi kacau ya. Badan kita seolah-olah membuat tentara yang berlebihan. Sedangkan musuhnya sudah mati semua. Yang terjadi apa? Sel-sel tubuh yang dibunuh oleh sel-sel pertama tubuh kita. Nah, kenapa saat inilah terjadi kematian, komplikasi, sesak nafas dan sebagainya. Setelah minggu ke-2. Rata-rata begitu. Nah, ini terapinya ya... Tanya aja dah ke Dr. Ali Paru. Yakit dalam, saya kira semua sudah tahu ya. Itu ada steroid, ada pereksa di dimernya. Melihat apakah darahnya terlalu kental karena kena reaksi gitu. Dan ini berat juga buat orang-orang yang punya comorbid. Jadi kalau punya comorbid semua penyakitnya seolah-olah kambul lagi ya. Itu masa kritis adalah bukan seminggu pertama. Setelah seminggu pertama. Nah, ini menurut Dr. Paul Marik ini, Kenapa obat-obatan antivirus dan termasuk ivermectin? Oleh beliau itu dimasukkan juga. Itu harus digunakan early. Karena pada waktu virus itu masuk ke dalam tubuh, dan dia berkembang biak, itu bisa dihancurkan dengan tempat antivirus. Termasuk ivermectin. Nah, kalau virusnya di dalam tubuh itu jumlahnya tidak banyak, dalam 5 hari pertama sudah dapat obat, nanti reaksi tubuhnya juga tidak banyak. Jadi, reaksi tubuh balik, reaksi pertahanan tubuhnya itu tidak berlebihan sehingga tidak berusaha. Itu yang saya tahu ya, kalau teknisnya saya tidak tahu persis, tapi mekanismenya itu ada yang bikin nature dari penyakit Covid adalah itu. Tidak tahu kalau berapa bulan lagi, berapa lagi. Karena penelitiannya semua ongoing di seluruh dunia. Terima kasih. Ya, terus saja memang buat para audiens, kita harus tahu bahwa penyakit ini adalah penyakit yang sangat baru. Sampai sejauh ini tidak ada penyakit yang baru setahun setengah kita ketahui. Jadi, ilmu pengetahuan itu selalu dinamis. Jadi, kalau nanti ada perubahan, atau misalkan nanti kok ternyata ada bukti-bukti yang baru. Bukan berarti omongannya berubah, kok lain nih sama yang dulu. Tapi karena memang pengetahuan itu selalu dinamis. Dan ini adalah apa yang dikatakan Dr. Edwin, sejauh mana pengetahuan beliau, yang beliau sudah baca, yang beliau bagikan kepada kita sejauh ini. Nah, memang tadi Dr. Edwin sudah menegaskan bahwa ini memang kemungkinan menurut beliau, karena efek dari Ivermectin pada fase awal dari infeksi. Jadi, ibaratnya kalau baru nyerang di awal, dipasukannya baru dikit gitu, jangan sampai dijadi banyak. Nah, dari awal itulah sebenarnya kita halangi dengan obat ini. Apabila sudah terlanjur lewat, sudah terlalu lama berapa hari, itu mungkin sudah banyak tuh, jadi kerusakan sudah makin banyak juga. Nah, itu memang mungkin akan menjadi kurang efektifitasnya. Walaupun memang katanya, kita sudah tahu virus ini 14 hari sih harusnya mati ya, tapi efeknya sudah terjadi kan begitu ya, kayak udah banjir 14 hari, ya banjiran surut. Tapi kan barang-barangnya rusak gimana? Kan nggak bisa tiba-tiba balik-balik lagi ya, jadi karena itulah kemungkinan secara umum menggambarkan kenapa virus ini begitu berbahaya. Dr. Adun ini makin menarik dok, karena memang Dr. Adun tadi sudah menceritakan dengan bahasa yang awam sekali, supaya mudah dimengerti oleh masyarakat kita secara umum, secara luas ya. Dok, ini kami juga mungkin antara banyak dokter dan juga tenaga medis, ini sebagian yang percaya itu memang juga tidak sedikit ya. Mereka juga akhirnya mulai membaca, dan itu di grup itu berseliwaran tuh. ada bacaan-bacaan mengenai Evermectin. Dan itu selang berapa detik biasanya. Begitu ada Menteri yang bilang bahwa, sah ini obat Covid. Nah lantuk BPOM bilang lagi bahwa, ini obat kacing gitu misalnya ya, demikian. Lalu ada lagi yang mirip apalagi. Nah, kalau menurut dokter yang melihat dinamikanya seperti ini, apa yang menurut Dr. Adun sebagai seorang dokter senior ya, buat kami-kami semua tentunya, apa yang Dr. Adun sarankan, mungkin apa yang Dr. Adun pikirkan, mungkin yang bisa, mungkin kita bisa lakukan ke depan ini. Ya, saya sudah jadi dokter 43 tahun. Sudah cukup lama ya. Saya kira, ya ini mumpung ada tempatnya ya, jadi saya juga mau cerita, bahwa dokter itu juga satu bukan manusia dewa. Kedua, dokter itu juga ada spektrumnya. Ada dokter yang, saya tahu ada dokter yang bilang, tetap nggak boleh deh. Tapi saya japri, kenapa? Ya, dia cukup aktif di sosial media. Karena WHO belum mengizinkan bahwa bahkan, walaupun menurut saya, sudah menunjukkan ada efektivitasnya. Jadi, setiap dokter itu ada backgroundnya. Setiap dokter, dokter itu ada spektrumnya. Ada dokter yang, tani ngambil decision, ada dokter yang nunggu dulu, ada yang nunggu resmi. Terus terang aja, setelah BPOM ini, rame-rame dalam beberapa hari terakhir, mengeluarkan obat ini, sudah tambah banyak rumah sakit yang langsung memberikan ivermectin ke pasiennya. Sebelumnya diberikan juga, tapi di under the table. Saya kira begitu sih, saya kira. Jadi, memang ini pemerintah kita hebat sekali sih. Terus terang. Sampai teman koleha dari Malaysia juga, dia bilang, dia ngiri gitu. Karena sampai sekarang yang masuk di Malaysia masih ivermectin yang black market lah. Jadi, saya pikir di masa depan sih, setelah tidak terjadi gonjang-ganjing, kayaknya rumah sakit sudah kekurangan, tempat, juga dokter-dokter spesialis yang menangani pasien covid ini juga, sudah ada kecapean, bahkan ada yang ikut terpapar juga. Saya kira masyarakat nggak akan panik lagi. Setelah bisa diatasi, kita akan kembali lagi bahwa semua ivermectin, harus dengan resep dokter dan dengan formula yang diberikan oleh dokter. Kalau sekarang, kasihan rumah sakit. Orang yang sakit lain selain covid, sudah nggak berani, dan kalau memang dia lagi sakit, dia nggak bisa pergi ke situ. Jadi, memang ini situasi sangat darurat, terutama kefaatian Delta ini. Tidak heran, jadi semua warga masyarakat menyiapkan senjata di rumah masing-masing, termasuk jalankan beli ivermectin. Itu, vitamin, segala macam vitaminnya sudah banyak yang kosong di pasaran. Kira-kira kayak gitu lah. Saya pikir dengan jalan yang ditempuh oleh pemerintasi ini sudah benar, saya kira dengan tidak sembunyi-sembunyi lagi dokter bisa memakai ivermectin, saya kira akan kita bisa meniru seperti ini. Ya, kita akan bisa kuasain lah yang varian Delta ini. Harapan saya sih begini. Baik, Pak Dr. Edwin, memang malah kalau saya lihat Dr. Edwin ini punya rasa optimisme ya, bahwa dengan adanya berbagai hal yang baru dan gerak yang cepat, juga adanya kerjasama, harusnya sih kita bisa mengatasi ini Dr. Edwin. Kalau saya lihat tadi nadanya malah optimis nih. Ya, kalau lihat pengalaman India, India kan lebih banyak penduduk. Dan juga ini sudah sukses ya di kudus ya. Di kudus saya dengar sudah sukses ya. Baik. Ya, Dr. Edwin, Dr. Edwin tapi ini ya, maksudnya secara umum tahu bahwa banyak kontroversi mengenai ini ya, dan Dr. Edwin menyikapinya dengan bijak menurut saya sih. Menurut saya capek sih, untuk menyerai kontroversi bukan cuma ivermectin, segala hal. Nah itu saya bisa ngutip pendapat dari Prof. Erawati Sudoyo waktu di wawancara di NKIN. Itu beliau bilang, zaman sekarang informasi itu terlalu banyak informasi. Bersliweran. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang netral, ada yang gini. Terus dan kadang-kadang itu datang yang sudah basi. Dari tahun lalu, dari bulan lalu, dua bulan lalu. Kadang-kadang ditambahin lagi. Ditambahin lagi. Nah maka itu, benar Prof. Hera sih waktu itu dia bilang, maka itu kita sebagai ilmuwan dan saintis, dan peneliti harus menunjukkan hasil-hasil yang benar. Daripada cuma pendapat pribadi, di trepar, ke medsos, pendapat, apalagi kalau di belakangnya ada motif politik, ya itu udah lebih kacau lagi. Nah justru, dalam keadaan kayak begini nih, era begini yang dulu tidak terpikir oleh saya, kita harus dituntut, mana yang benar, mana yang enggak, mana yang kita harus amati, mana yang harus kita lihat lagi perkembangannya. Apakah itu akan, enggak usah dipakai dulu, apakah benar nih efektif atau enggak. Jadi memang, begitulah. Jadi disini justru, kecerdasan dan intelektualitas kita, sangat ditantang dalam zaman sekarang nih. Baik buat orang awam, maupun bagi para dokter, kalau menurut saya sih begitu. Pendapat saya. Baik. Jadi berarti memang ini ya, memang sesuatu yang baru, layak diuji kan secara ilmiah. Artinya layak dicoba dulu, sebelum terbukti ini mungkin salah atau benar. Tentunya atas dasar, ada koridor keamanannya dalam, tentunya ada koridor ilmiahnya juga ya dokter Edwin ya. Nah dokter Edwin, mungkin dokter Edwin punya tanggapan mungkin atas orang-orang yang mungkin kontroversial atau mungkin merasa bahwa, ah ini kan enggak benar nih gitu. Dokter Edwin punya tanggapan buat mereka? Ya iya sih, merasa ya memang kita dilahirkan berbeda ya. Justru kita jadi, jadi hidup, jadi kita ada kemajuan, karena ada perbedaan itu. tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan perpusuhan. Ya terus terang temen-temen yang temen-temen yang enggak setuju itu alasannya cuma apa? Karena dia bilang ini obat hewan. Karena itu, maka itu dengan resmi dari BPOM ini saya kira sudah jadi terobosan yang signifikan. bahwa sekarang memang buat manusia dan ada di produksi buat manusia. Itu sudah beda gitu. Saya kira banyak bedanya, itu saya rasakan. Semakin lama, semakin terang beneran, dan semakin lama, semakin sedikit yang kontra. kecuali yang kontra besar ya, Big Pharma di luar negeri, mereka udah bikin riset, mereka udah bikin riset besar-besaran, udah setengah jalan, tiga-temaat jalan, tau-tau ada rising star di Vermectin yang sudah hampir tidak ada harga aja ya. Mereka masih kecewa. Tapi saya lihat, pemerintah di sini sudah hebat ya. Akan membatrol dengan 5.000 rupiah per tablet dari Indofarma. Saya kira itu akan menjadi hal yang luar biasa sih. Saya pikir, buat menghadapi pandemi. Oh, yes, yes. Jadi intinya ya, tentu saja ya, semua pendapat berbeda tentu akan membuat kita semakin maju asal direspon secara baik juga. Artinya yaudah, kalau memang demikian, ada perbedaan, kita tunggu nanti hasilnya ya. Dan Dr. Edwin salah satu orang yang optimis menurut saya, kalau dengar dari kata-katanya selama ini dan juga tanggapannya kontroversia sudah biasa. Memang lain ya, dokter senior menanggapi hal seperti ini dan itu adalah suatu contoh yang baik punya buat dokter-dokter yang masih muda, termasuk mungkin tergolong anak-anaknya dari Dr. Edwin Johanda. Ya, 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 ya. Dr. Edwin, ini saya rasa bagi masyarakat semua yang sekarang sedang mengalami tantangan hebat. Saya melihat ada sesuatu yang beda, artinya mereka makin tahu, aware bahwa ini yang berbahaya. Tahu, 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 pastinya setiap hari rumah sakit pun penuh dan mungkin ada orang-orang yang nggak bisa ketolong dengan baik gitu ya. Adakah mungkin pesan juga dok, untuk melihatkah menghadapi banyak saluran informasi dari dokter-dokter sudah sebut juga? Banyak sekali informasi yang benar sana ke sana kemari punya salatnya mengenai vermagnid juga, bagaimana mereka menangkapinya, bagaimana mereka bersikap di saat pandemi ini. Mungkin secara singkat saja Dr. Edwin bisa kasih petua juga buat masyarakat. Ya, saya kira kalau kita memang mau mengakhiri pandemi ini, saya kira juga vaksin itu sudah banyak sekali bermanfaat ya, yang kena itu hanya ringan ya. Jadi kalau kena Covid itu bisa ringan, sedang berat ya. Itu sudah banyak sekali, karenanya ringan. Tapi jangan lupa, dia kena ringan, dia pasti bisa mendolarkan ke kiri-kanan. Jadi pendapat saya, ya tolonglah pemerintah, jadi jangan keluar rumah, kalau kepaksa keluar rumah harus pakai masker. Yang kita adak nggak enak itu kalau melihat orang lain nggak pakai masker, nggak pakai kesehatan ke luar atau gimana begitu. Iya. Jadi kita pikir kalau kita sudah pakai jam malam begini segala macam, tolong dah kita usahakan dulu sampai rendah lagi dah, sampai kasus Jakarta di bawah seribu atau apa, baru kita agak tenang lagi dulu. Di bawah seribu sudah agak tenang ya. Jadi harus bersama-sama. Yes. Harus sama-sama ya. Dr. Edwin, saya tadi sudah mendengar banyak dari Dr. Edwin, bahwa ini tentunya sambil meluruskan juga kabar yang beredar di banyak grup, juga banyak punya di kalangan mungkin teman-teman, rekan-rekan, sektor senior, bahkan guru-guru medis. Dr. Edwin tadi sudah meluruskan kabar tersebut, bahwa beliau sebenarnya pada awal dari untuk dirinya sendiri, hasil dari membaca literatur ilmiah juga. Beliau dengan menorong orang-orang, dan tentunya dokter-dokter senior seumuran beliau. Dan ketika beliau mendapatkan sesuatu yang menurut beliau adalah potensi untuk bisa menjadi amunisi menghadapi penyakit COVID yang berat, maka beliau akan memberikan itu kepada koleha-kolehanya. Namun memang tanpa disadari, artinya tanpa memang nggak bisa juga disegah ya di zaman sekarang ini, banyak orang yang mungkin akhirnya mencari pelengkap untuk bisa membantu pemulihan. Dan ya Ivernectin ini akhirnya menjadi terkenal. Dan dengan hal ini tentunya berharap juga, dokter Edwin berharap bahwa di kemudian hari, walaupun ada kontroversi, semua perspektif tersebut digabungkan untuk bisa menolong masyarakat tentunya melalui koridor ilmiah. Jadi semuanya berpikiran terbuka. Ada epoteks sempat baru, ada pun nggak. Jangan bilang nggak dulu, tapi kalau ada yang baru pun tetap harus diuji secara ilmiah juga. Sobat Edwin, saya pribadi merasa bahwa pembicaraan ini, saya mendapatkan banyak kerjasanaan dari dokter Edwin. Terima kasih banyak waktunya dokter Edwin. Semoga dokter Edwin selalu sehat, baik-baik semuanya. Semua sekeluarga juga. Dikatannya buat teman saya, dokter Rachel dan dokter Raisa Juanda. Ya, baik. Sobat kosong santai, demikianlah tadi perbicaraan kita. Yang singkat, namun saja sangat akan berhati. Anda boleh separkan link ini, karena ini adalah jarang, nggak sering ya. Dokter Edwin akan berbicara secara terbuka seperti ini. Bukan semua dan semua menjadi terang-benerang apa yang menjadi di balik Ivermectin, yang menjadi heboh saat-saat ini. Semoga Anda semua selalu sehat. Jaga perlahan kesehatan, ingat pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sampai ketemu lagi di konsul santai berikutnya di Klik Dokter. Salam sehat.